Kalau dengan sequencer itu kita terbatas, kita dikendalikan sama sequencer itu, dia nggak bisa diperintah dong, karena udah jadi. Tapi kalau pakai PSR, lu jadi kontrolernya, jadi mengkontrol kemauannya, mau penyanyinya berulang-ulang rev-nya, mau masuknya kapan aja, jadi disitulah. PSR itu memang diciptakan untuk dipakai oleh untuk berbagai kalangan, misalkan pemain organ tunggal, anak band juga bisa pakai, aku main nama Rossa, atasnya untuk sebagai filler pakai PSR, sering banget. Dan soundnya nggak mengecewakan, maksudnya tidak hilang, jadi dia tuh stand out, bisa stand out, cut the butter, bisa nolol di antara frekuensi-frekuensi yang lain. Terima kasih telah menonton!